Pemirsa Ketua Dewan Adat Malamoi Raya, Pendeta Paulus Sapisa, menyatakan akan mempolisikan salah satu tokoh MOI bersama sejumlah oknum intelektual suku MOI yang telah menyalahgunakan bantuan gubernur 500 juta rupiah untuk kepentingan musyawara besar suku MOI. Langkah hukum Ketua Dewan Adat Malamoi Raya, Pendeta Paulus Sapisa, STH, disampaikan menanggapi laporan Ketua Panitia Penyelenggara Mubes Sukumoi Asrima yang menyebut, proposal panitia telah dijawab gubernur dengan memberikan bantuan 500 juta namun tidak diterima panitia. Karina dugaan penyalahgunaan bantuan gubernur dianggap memalukan lembaga masyarakat adat dan semua warga suku MOI sehingga perlu dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Hal yang pertama, kewangan dari pihak pemerintah dari gubernur sudah menyerahkan tahap pertama 500 juta. 500 juta seperti yang diberikan keterangan tadi oleh Ketua Panitia. Kemudian disalahgunakan baik yang 100 juta maupun yang 400 juta disalahgunakan, bukan oleh Panitia, tetapi Pak Yerisu dengan kaum intelektual yang beberapa orang saja yang tadi sudah kami sebutkan, Pak Kefas dengan Joni, ini mereka salah gunakan itu dengan menghimbun beberapa orang tua-tua yang sebenarnya bukan tujuan ke situ. Sekali lagi mempermalukan kami. Nah sebab itu, sebagai orang adat, kami malu karina kami sudah buka rekening. Kami mahu. Saya dengan Pak, saya perintahkan, Pak Aslimah sebagai Ketua Panitia dengan Pertahanan Panitia sudah buka rekening. Supaya mereka bekerja awal karena kepercayaan pemerintah kepada masyarakat adat dan kepada suku besar MOI. Maka hari ini, saya ingatkan kepada saudara Yerisu bersama juga dengan saudara Kefas. Hari ini juga saudara membatalkan apa yang saudara sementara merencanakan. Kalau tidak lewat dari hari ini, pada hari esok, kami sudah melakukan laporan polisi. Kami siapkan laporannya. Ya, kami siapkan. Sebab kami tidak mau malu. Saya ingatkan, saya ingat tentang proposal itu. Kasus salah penggunaan keuangan yang dipercaya oleh pemerintah provinsi Bapak Barat. Nah, ini kasus penggelapan. Ya, penggelapan uang yang atas nama suku besar MOI. Ketua Panitia Bubeh suku MOI, Matias Aslimah menanggapi permasalahan ini, menyatakan. Setelah menjadi dana itu sudah dicairkan oleh gubernur bantu wang TUMUGES. Itu 500 juta yang sudah dibantu dari gubernur. Sehingga kami sudah siap juga untuk rekening dengan itu supaya wang itu ditransfer ke rekening ke Panitia. Tapi, sehingga di mana Yermia Su dengan itu waktu itu mereka yang berwakilan untuk bapak ini dengan Panitia juga untuk bawa terima wang dan transfer ke Panitia. Tapi ternyata ditunda satu bulan bahwa sabar nanti kami turun dengan ini supaya wang siapkan dulu rekening dulu Panitia dulu baru wang ini ditransfer ke rekening Panitia. Ternyata satu bulan itu, maka kami tunggu-tunggu sampai satu bulan terjadi. Dua bulan akhirnya wang itu kita dengar lagi. Pertama, 500 juta di copet lain bahwa sudah 100 juta sudah hilang. Jadi tinggal 400. 400 itu yang dialihkan dengan kegiatan kemarin di Kepalitia. Nah, jadi akhirnya kami tunggu. Nah, sekarang kami kewalahan dari Panitia karena mau gaya-gaya untuk itu. Mubes, tapi tidak jadi. Karena kami gerak-gerak dari 0 tahun lagi untuk proposal. Jadi Yirisu sudah bawa uang ini dengan itu. Pada dengan apa ini, intelektual yang menatas nama hukum untuk itu. Mereka, apa ini, sponsoring itu Yirisu ini. Penasehat intelektual suku Moe, Set Kadakolo, mengancam akan melakukan musyawara luar biasa untuk menggantikan ketua intelektual Moe yang diduga ikut membuat gaduh persiapan musyawara besar suku Moe. Secara organisasi, bahwa tidak pernah ada keputusan dalam organisasi untuk melakukan pemilihan Kepala Suku Moe ini. Yang dilakukan oleh ketua dan sekretaris yang menggerakkan beberapa oknum-oknum doan adat untuk melakukan pemilihan di distrik Kelaili, ya kampung Kelaili. Dan apa yang dilakukan ini, sama sekali, pertama kali bahwa panitia ini sudah dibentuk. Bukan dengan intelektual Moe. Itu panitianya yang diangkat oleh Dewan Adat itu, itu ada SK-nya dan ketuanya adalah Bapak Asriman. Bukan intelektual Moe. Jadi saya misalnya mengatakan heran sekali karena intelektual Moe mencaplok bidang tugas daripada Dewan Adat yang memfasilitasi untuk melakukan pemilihan di Bapak Asriman. Oleh sebab itu, saya menyarankan kepada ketua intelektual Moe dengan sekretaris Joni Magablo, supaya tidak tidak melanjutkan ini, kegiatan ini. Karena ini bukan tugasnya intelektual Moe. Bukan tugasnya intelektual Moe. Ini adalah kewenangan tugas daripada Dewan Adat. Sebab itu saya minta untuk saudara ketua intelektual dengan sekretaris yang kefas kelas 1 dengan Joni Unur. Kalau tidak Unur, maka saya sebagai penasehat, saya akan mengarahkan semua intelektual Moe untuk kita bikin pemilihan yang istimewa untuk bikin Mosi tidak percaya dan menjatuhkan mereka dua atau mengumurkan dari jabatan itu. Harus mereka dua pikir baik-baik. Berpikir mereka adalah kepentingan pribadi atau berpentingan orang intelektual Moe pada umumnya. Jika dalam batas waktu yang telah disepakati tua-tua adat bersama ketua Dewan Adat Malamoy Raya kepada mereka untuk kembali dan menyukseskan Mubeh Sukumoi, maka laporan polisi akan dilakukan. Septinus Kambu, CWM Channel